Hai, selamat pagi. Saya Ryo, saya endodontik dari Jakarta, Indonesia. Dalam video klinik klinik ini, saya ingin menunjukkan untuk Anda endodontik dan restoratif yang dilakukan di maxillary first molar. Kase unik dari video ini adalah maxillary first molar ini sudah cukup broken dan terlalu banyak struktur. Dan sebelum itu, saya harus membangun kebunan untuk membuat kebunan kebunan sebelum melakukan endodontik treatment. Saya melakukan rewalling menggunakan komposite resin. Dan bahkan sebelum rewalling, saya harus melakukan elektrosurgery atau gingivectomy dengan marginal gingiva yang sudah dihubungkan kerana infeksi. Sebelum kebunan kebunan mekanik, saya menggabungkan file saya. Jadi file saya dihubungkan ketika kebunan 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 kebunan. Dan itu sangat tidak berpredak. Apabila saya menggunakan file bagiannya, saya sudah membagi file bagiannya. Dan saya menggunakan file bagiannya dengan kondisi otrasonic. Dan saya menggunakan file bagiannya, menggunakan file bagiannya, menggunakan file bagian yang dihubungkan dengan otrasonic. device to make it dance inside the root canal and move out from the root canal eventually. I also did the continuous wave operation after having the root canal clean and shaped and dry enough in a single visit. I use the Seracil and I said bio ceramic sealer and fast pack device to pack the gutta percaya inside the root canal. Follow with the compost resin as intermediate restoration since this patient can't receive a crown yet due to this patient's age. Okay I don't want to make you wait for long so enjoy my video don't forget to subscribe to my channel to get the latest clinical case video of endodic restorative treatment thank you very much see you next time wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ndh 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati